Hai aku Nautil Arsuwati dari Cinemax Kita perkenalkan dulu para pemain dan karakter yang diperankan Dari... Halo, nama saya Kina Riosi Di sini di Ambang Kematian saya berperan sebagai ibu Halo, aku Rania Narsya, aku berperan sebagai Nadia Kecil Halo, saya Tegurif Nulikana di Ambang Kematian saya berperan sebagai ayah Oke, penasaranannya judulnya di Ambang Kematian dan ini dari track Twitter ya Tarkamal itu Udah pada belajar Twitternya belum? Sudah Kesannya? Mungkin teru aku, emang gini ya Emang 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 enggak 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 penyelesaian aku Emang enggak pernah penyelesaian aku dengan hantu Mungkin kalau ada pocong pengen bisa meninggalkan Saya kira emang dipeluk Eeeh Cuma yang aku lihat itu justru dari sini Aku sih ya Begini ya Apalah kondisinya kalau kita emang mau Cara-carain singkat Pengen cemen kaya gitu Ya... Lebih ke ini sih artis gue family itu sih yang aku lihat itu Ada penting bahan sebenarnya Yakin bareng-bareng satu keluarga gitu Ya... Kalau yang lain-lain Kalau yang menakutkan sebenarnya Syutingnya sih ya sebenarnya Eee... Ada beberapa hal yang... Yang... Yang menakutkan buat aku Tapi dari Twitter itu ya... Oke... Menegangkan Tapi... Hmm... Yang menyampaikan aku yang tadi aku jelasin Hmm... Ya... Jadi lebih dapat dari skenario ini Aku kasih Ya... Ya... Kalau begini mau Aku... Aku belum baca tadi sih Soalnya aku punya Twitter Gak dimulai Oh... Ya... Jadi langsung baca skenario ya Iya... Aku langsung baca skenario gitu Terus... Aku mau panggap pas baca itu Pas baca sih Aku benar dekatnya Tiap pas baca segini-gini Ini kan banyak bagian seru Iya... Ya gue benar bagian seru Aku... Saya kan juga penakut Kalau misalkan... Kalau misalkan... Ha... Ha... Tapi tetes nampil juga ya Ya... 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 Karena aku... Takut sama orang-orang Tapi aku suka banget saat syuting Soalnya seru Oh... Mame ya deh Iya... 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 Jadi masyarakatnya sama actingnya Takut sama orang-orang Tapi saat syuting itu gak apa Tapi kan lagi bulan kuasa Jadi di penjara Iya... Iya... Jadinya aman Kita gak jauh takut Iya... Kita kuasa full semua tahu Wow... Kamu kayaknya nih Kamu yang... Oh iya aku dulu Aku sama Wafda Wafda Aku sama Wafda Oh... Perjuangan berat juga nih Aku sih lagi puasa-puasa Cuma kan ke cewek gak full Tapi pas lagi puasa... eh puasa Itu paling gak bisa itu... Orang berus kopi Iya... Oh my... Oh my... Oh my... Kalau... Kalau makan, minum... Aku enggak... Enggak ngarut Tapi kalau aroma kopi itu... Aduh... Iya... Wami memang good Udah pas syuting agak ngantuk-ngantuk lagi Iya... Bapak ini soalnya paling banyak scene Iya... Hari terakhir aku syuting sama dia Pokoknya hari aku... Last day untuk aku syuting Dia masih ada Itu suaranya udah abis Terus masih banyak scene-nya Terus aku bilang Aduh... Bapak gimana? Ini masih banyak scene-nya Gak tau dia mungkin nanti mau buka Tapi sih kayaknya enggak dia Ya kamu gak dirimu kan ya man? Suaranya tuh dari abis Terus sementara kan harus minum air putih kan? Aduh... Perjuangan Hebat Ya... Luar biasa Gak sabar Udah baca track kamu? Aku udah lama gak main Twitter Jadi ngebaca Terus langsung skenario Skenarionya keren banget sih Suka banget Terus... Serem Lagi dalam syutingnya aja Aku serem Ngerasa serem Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya Akan bisa lebih serem lagi Terus... Ya seru sih syutingnya seru banget Seru banget ya Kompak banget Kompak banget Bulan puasa lebih challenging Tapi lebih Kebersamaan Kayak pas buka puasa tuh Rebutan ada makanan apa Gitu Seru itu Kayak gitu nya tuh Untuk aku sih Kalau lagi di satu... Ternyata lagi puasa Terus ada satu project Itu kan kayak keluarga Pasalnya ada keluarga Karena gak bisa keluarga di rumah kan Tapi keluarga di syuting gitu Nah rame-nya itu seru Jadi kan mistrinya terbangun Keryatannya juga sih Di teaser trailer-nya tuh kayak gini Gimana Itu tadi Itu tuh Terus Terus Apa tuh namanya Di lokasi itu syutingnya Biasanya siang Kemalam Atau malam ke pagi Tergantung ya mas Gak ada yang Waktu itu ngabisin Siang Jadi Siang Kita dari pagi Terus Ada syuting Malamnya Ulangnya pagi Tapi ada juga Scene malam doang Mulanya sore gitu ya Jadi bukan 12-an jam gitu Lebih sih kadang-kadang Kalau jamnya sih Sama aja ya Ada kadang 14 14 lah rata-rata 14 12 14 Dan Ya itu tadi Biasanya kita kadang-kadang Mulai jam 3 Sampai pagi Itu juga Jarang Karena memang speednya Kino ini Sebagai sutradara itu Cepat Cepat Ya cepat Ya Eh Enjoy banget banget Enjoy banget ya Biarpun kerjaannya tuh Luar biasa Ini gila Ini gila 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 Itu bukan hanya Fisik mental Semuanya kena Semuanya kena Mbak Semuanya kena Itu parah banget Selama ini kan Mungkin Shooting horror itu Kita kan Hantunya itu Ya udah Di CGI aja Udah Udah Pake ini aja Udah Diginiin aja Ini enggak Ini semuanya real Bagaimana Apa Menghadirkan tempat Tempat Sesajennya si Bapak Atau yang lain-lainnya gitu Terus Kan Kan Di Apa Kita tahu sama tahu lah Kalau Scene nya Si ibu Yang rendam Kepala ke Panci Itu kan Salah satu Aku pikir sih ya Di Film horror kita Kayaknya baru ini Iya Ya Bisa dibilang ya Baru ini Itu jadi scene ajaib menurut kami Iya Dan itu bakal jadi Kekuatan Ehm Karena di Ceritanya si ini juga kan Di twitter dulu kan ada juga Cerita Jadi Ehm Itu sebagai acuan Ke yang lain-lainnya Jangan sampai kita ini Scene-scene lain ini Dianggap lumah nih Gitu ya Makanya kita jadi Karena uangnya udah tinggi ya Keren banget Awalnya jadi kesananya harus Lebih bagus lagi Iya Banyak orang komentar Reader juga Mengenai scene Scene itu Itu yang memang gila sih Scene-nya Iya dan itu yang menarik semua orang Untuk mencari lebih tahu Menarik dalam ini Betul 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 Waktu menjalanin scene itu gimana? Ehm Waktu menjalanin scene itu Jadi gini Aku itu Scene-nya gak seberapa banyak Tapi di setiap scene itu Sangat berbobot Untuk aku Karena aku ngerjainnya juga Susah banget Susah Setiap scene yang pasti itu ya Jadi tuh sama dia Intens semua gitu Karena itu di awalan Memang yang utuh Jalan cerita mereka kesana Hmm Jadi aku gak tahu Karena emang setiap scene itu susah Jadi scene itu memang susah Tapi kan aku mungkin udah capek ya mbak Udah kayak Oke Yang penting oke situ Iya oke Jadi udah Udah rasanya tuh udah Ayo iya oke gitu Soalnya yang pertama Jadi inget gak yang kita Aku yang darah-darah gitu ya Terus yang itu tuh Itu juga susah banget Jadi emang aku sedikit Tapi itu Naik semua Jadi pas udah scene itu Udah setelah berapa hari Aku tuh rasanya udah kayak Iya Oke mas Kino ya Oke Ya gitu Jadi adegannya di ulang-ulang Atau susahnya tuh harusnya Ngakuin gerakan spesifik atau gimana Enggak sih Karena mas Kino ya kan Kasih deal maunya apa Maunya apa itu Jelas ya Jadi ada Terminnya juga Terus ada aku Itu sebenarnya Detectnya juga gak terlalu lama Dari scene-scene yang baru Oh itu ya deh Aku lama banget Seseharian satu scene ya deh Iya Itu jadi kayak mas Kino ya udah Udah tau Dan karena pemainnya aku sendiri doang kan Jadi gak sesusah kalo Ada dia Terus ada efek Ada apa Gitu Jadi Enggak Apa ya Enggak lama banget Itu yang lama itu Sesudahnya kan aku ada efeknya tuh Abis ditaring Nah itu yang makeupnya itu yang lama Empat jaman Empat jaman buat makeup Buat makeup yang merah yang setelah itu Sebelumnya yang lebih lama Dan kena itu Emang Sebelumnya kita ngobrol kan Dia tuh memang harapannya tuh Besar banget waktu dulu itu Kinar nih Kinar nih Kinar nih Bisa Karena Kalau lemah Pemainnya di awal Kebelakangnya Apa yang kita kerjakan itu Gak ada rutinnya lagi Iya Kan yang penting opening Di awal-awal Sekian menit pertama itu Itu tuh harus Iya Yang penting Iya Itu yang penting Makan deh Belakangnya orang Bagang ngikutnya cerita Makanya Tanggung jawab dia yang Buset dah Kita baru nyampe Loh udah Hanya Hanya Sampai mungkin ya Pasti gak Dan aku banyak sim Pokoknya ada berdua Suami istri sama Mas Ritnu Dulu sering ketemu kan Emangnya ini udah lama gak ketemu Terus untungnya Yang aku bilang tadi aku sedikit Tapi berat-berat sama Mas Ritnu Jadi alhamdulillah kita dapet terus Karena kita emang udah satu frekuensi gitu Jadi aku dibantu banget juga Dan udah sering Iya Jadi enak Mungkin kalau yang suami aku agak baru Terus aku gak satu frekuensi Itu agak PR sih Tapi kita sih lumayan cepet ya Mas Ritnu Yang kedua janjiannya Jadi enak Jadi apakah alasan utama Nampil peran karakter ini adalah Karena Mas Ritnuai Atau karena ceritanya Atau karena viralnya Mas Ritnu dulu Aku pertama Jujur aja karena sutradaranya Ngubungin aku Aku ada satu cerita yang bagus banget Karakternya buat dulu Ini ada mungkin setahun sebelum Jauh sebelumnya Udah di obroling Masuk draft satu, draft dua, draft tiga Sampai berapa gitu Tunggu setahun Gimana lu Ini bagus banget Pokoknya bagus banget Karakternya buat lu Yaudah aku Itu sebenarnya dari awalnya Kayaknya udah pilihan pertama Mas Gigi Ini dibuat memang untuk Mas Gigi Kayak gitu Gitu Kalau dirimu Kalau kan Yang kayak gini gitu tuh gak lama ya Jawa Alasan aku mau tuh kan Gini juga Oh kan sutradaranya Iya kan gini Kalau kamu paling suka Suka banget film-filmnya Makin lain Aku sih sebenarnya suka ya Karena aku gak runtuh semua Aku cuma gini juga Aku ya Film horor juga ya 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 Kayaknya Ya Kebayang Pasti panggil Mesti gak susah banget Iya Kalau mbak udah lama kan Gak muncul Tiba-tiba Tiba-tiba Aku tuh sebenarnya Mas Gino itu Emang lagi viral ya Jadi aku emang pengen sih shooting sama dia Terus ditambah lagi tuh Ceritanya bagus Jadi makin semangat Terus castnya bagus Waduh makin semangat lagi Tapi kiranya di Jakarta shootingnya waktu itu ya Oh iya Dia gak tau Aku gak tau Karena aku di Jakarta Topengnya di Tegal Ditegal iya Walau kebalik aku ada shooting juga kan di Jakarta Terus Oh lagi pindahan rumah juga Wow Jadi Sebagai ibu yang menderita Emang bener Gue keras Jadi ada unsur menderita Menderita Kalau menurut kalian ini Jadi soror goreng Kan ada unsurnya Atau psikologi Apa dia? Psikologi trailer Paling ada gor Lebih identik sama orang-orang gore Atau psikologi trailer Gore apa apa sih? Ada itu kapong-pong-pong Bor-gor GOR Iya Pong-pong-pong Oh yang maksudnya Itunya dipotong-potong Iya something like that Lebih psychological ya? Lebih psychological ya Iya maksudnya itu Tapi ada Ini kayaknya Ini kayaknya adanya di tengah-tengah Iya Namanya beratnya apa? Yang jelas bukan horror comedy ya Antara gor Dengan Psikologi Psikologi Thriller Tengah-tengahnya apa? Psikologi Psikologi Thriller Thriller juga engga Thriller engga Suspend thriller engga Suspend juga engga Iya Nah ini jadi penasaran Iya apa ya Apa ini? Karena kita kan udah tau karya Mas Kinoe Di bagian Bor itu seperti apa Oh iya Iya Jadi ini suatu yang menarik Dan Yang penonton Indonesia tuh selalu pengen tau Iya Iya betul-betul Something new juga ya Iya Jadi harap kalian untuk menonton Dan juga Mungkin alasan karya penonton-penonton ini Apakah karya-karya sekarya setajam Kalau aku ya Hmm Pasti semua orang bilang Setiap Promoin filmnya Ini film Beda Gitu kan Maksudnya semua orang Pasti beda Kalau ini Gak usah dijelasin beda Beda banget Karena Horor yang dihadirkan itu juga Beda banget Bentuk Secara bentuk ya Secara bentuk Itu beda Wujud Yang menakutkan itu juga beda Terus teror mental yang dihadirkan juga beda Sama sepertinya Kita liat di trailer Ngerendam muka ke dalam Panci Iya Jadi Emang gak ada sesuatu yang Yang Lebih menarik lagi untuk ditonton selain Ini Aku pikir sih Untuk bulan 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 September ini Untuk Untuk ini ya Untuk apa Barang-barang keluarga Untuk Seperti Kayak rollercoaster itulah Rollercoaster Jadi disarankan untuk ditonton Iya Kalau kamu Buat teman-teman kamu Bajarkan Apa ya Bingung lagi mau Mau Iya Kalau Aku sih kenapa mau ditonton Karena ini juga kan Memang Apa Tentang keluarganya Kental banget Terus Ada Horor-horor sama teman family Jadi pas banget Emang mau diajak untuk keluarga yang nonton Terus Apa ya Banyak pesannya juga Tentang pesan moral Tentang kesugihan Gitu Jadi Masih ada pesan-pesannya lah Gitu Gak tok Cuman horror doang Dan memang benar yang dikatakan Dibilang Mas Riflu juga ini Memang beda Iya Yang masukin panci Gitu Pasti orang kaget banget kan Jadi Ya memang beda Jadi harus nonton Tanggal Tanggal 28 28 28 ya? Oke Di film ini Pada udah Udah baca Atau Scenario-nya Atau Baca dari Thread-nya Aku baca Sebagian dari Kumpulan thread Pada saat ditawarin Pertama Langsung Ke Tapi Ada jedanya sih Pada saat pembangun Dari thread Tidak ada script Salam Salam Kalau Aku sendiri sih Awal dikasihnya tuh Udah berbulan-bulan sebelum Dari Pas casting Jadi emang pas awal tuh Emang dikasihnya Enggak kan Dilihat sama Iya Udah sama potongan thread Baru pas kita Udah mulai reading Baru ada kali ya Scriptnya Ya Iya Oh Jadi pas udah Tampung podcast Semua baru ada Naskahnya terus Apa Reading gitu ya Apa mas Nah kalau aku Awalnya gak tau Kalau ada Ternyata thread ini tuh Viral gitu kan Jadi Awal baca Itu Potongan-potongan thread itu Ada juga temen yang cerita Soal ini gitu Tapi aku kan gak Gak tau kalau ini akan di filmkan Apa gitu Karena kebetulan aku bukan pembaca gitu Jadi lebih ke Dengar Nah temen cerita itu Ternyata pas Digirimin Eh Ini yang temen gue cerita nih Gitu Seram Atau biasa aja gitu Seram sih Seram ya Kalau menurut kalian ini Jenis horror yang seperti apa sih Lebih ke arah Gore Atau mungkin Sekolah Kidripa Atau gimana ya Ehm Gore maksudnya ini ya Gore Apalagi ya Maybe something like summer Or something like that Not that approach I guess Gak kan Gak juga Tapi ada gitu Maksudnya ada setelan-setelan gitu Ada sih Ada setelan yang Adegan gue suaranya Lu ya Dua Psikologinya masuk ke dalam gitu Bates 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 Ya tetan dan Ya tetan dan mana-mana sih Just like Sus Very suspense No At the same time Berarti Menciptakan Menciptakan Gak juga Tapi Artinya Gabungan dari Beberapa genre Kalau Ada sedikit Sedikit Ini kayak Ada ininya Gitu Website kayak Ini Gitu-gitu tuh ada lah A lot of in between Mungkin hal-hal yang mungkin Aku Atau mungkin kita gak gitu tahu Ini genre yang Tapi ada di Beberapa Ada yang merasa-rasa yang baru Aku lagi Merasa tahu Ini Hal-hal seperti ini Mungkin dekat dengan budaya Kita punya Kefugian Terus akhirnya Ada Keluarga yang gak tahu dimana Kapan mereka akan Menikl Tekanan lain Tekanan dari situ Jadi akhirnya Dari Tekanan-tekanan itu Mungkin muncul Solution yang lain Mungkin Atau Dan Ada unsur Keluarganya Kamu tahu Itu fondasinya Fondasinya itu Ada Apa Ada Kemorbanan disini Yang gitu-gitu Karena Kalo misalnya dia Kalo gak ada kekeluarga Dan kesulitan yang tebal Yaudah 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 Masa ini kan ada Kekeluarga Ada cinta Ada kataan Dengan Masing-masing Atau keluarganya Dan akhirnya ada hal yang sudah dijalankan Ternyata Pada saat kemudian Di stop Akhirnya It's not easy Ternyata Dia udah Menjalankan ini Dan akhirnya Lebih dari seharusnya dilakukan Ini Oke Kembali Nah Kalo buat kalian Kenapa sih penonton Indonesia Senang melakukan tema-tema Ya Maka bilang ini Pesudian Karena Aku rasa Karena dekat kalian Artinya Tanpa kita cari tau pun Kayak Memang Ini udah jadi Apa Isu yang Ya common aja Gitu Bahkan dari kecil Sebelum Teknologi secanggih sekarang ini Kita udah tau kalo Eh dia main ke pantai Bagai baju hijau Misalnya gitu Ya kan Itu kita tau dari mana Karena memang itu udah Pembahasan yang Yang umum Gitu kan That's why Tapi Ehm Kenapa menurutku Ehm Apa namanya tema-tema seperti ini Memang Banyak Minatnya Karena memang Pengen tau aja Wah kalo kandang bubrah Kebetulan kita di Ehm Yang pembahasan ini Ritualnya kandang bubrah gitu Oh Pesudiannya kandang bubrah itu Kayak apa sih Kangerian apa sih Yang akan terjadi Kalo misalnya Lu deal Sama Yang modelan kayak gini nih Misalnya gitu-gitu sih menurutku Hmm Jadi apa Penonton diajak untuk Ehm Meneliti Apa nih Kau sudah lebih lanjut Iya Atau misalnya kalo Ehm Di sebagian daerah yang Ya itu kayak misalnya Bibi sembarangan Nanti Hilang loh Misalnya gitu-nya Tinggal kepala Tinggal kepala Ada juga kan Masalah sama itu Kayak apa Ya kalo misalnya Ternyata Kau pilih sembarangan Terus Nanti pindah kan Iya Iya Kayaknya diraku ini Hahaha Iya Tapi justru itu sebenarnya hal yang menarik Kenapa akhirnya Ehm Kita Indonesia sempat dengan Ketarik dengan hal seperti ini Maksudnya film-film seperti ini Mungkin yang mungkin Rootsnya Dari ulang Kita punya Kedekatan dengan alam Spiritualisme yang tinggi Kita punya berbagai macam Agama, budaya, funksional Kepercayaan Iya Dan dari situ akhirnya Ehm Ruang tengah antara Kepercayaan Dan Dan Ya bentuk yang lainnya Cultural Itu kan pasti ada Masih rongga-rongga Masih belum kita terbiasa Belum-belum tahu Apakah ini sebuah hal yang bisa dilakukan Secara lumrahkah Apakah ini Is there something bad? Atau gitu Dan seberapa jauh Ehm Yang terlalu jauh Untuk di Masalah Misalnya kita mau Mengambil kepercayaan Atau mungkin Mengambil hal-hal seperti ini Menurutnya kesugihan Tapi bahwa balik lagi Semua ada konsekuensinya Iya Semua ada konsekuensinya Dan ada yang harus di Dipertahankan Dan masing-masing itu There's a price to pay for Hmm Iya Kalau Kamu kan Mewakili Kejab Ya Biber Kenapa sih Generasi kamu kok Masih sedang Yang gini Felt-felt Iya Karena Kayak yang udah dibilang sama Kamu bersama lagi juga Itu udah Bagian dari kita sebenernya Dan kita kan Apalagi kita yang masih muda gitu kan Belum tahu banyak Kita otomatis penasaran gitu Dan Pengen tahu sih Iya Pengen melinti juga Lebih karena kayak gitu sih Melinti Lebih karena Rasa penasaran Iya Tapi teman-teman kamu rata-rata suka Kenapa nonton kasih Ya Andrea suka dengan apa Kebanyakan suka Kebanyakan suka Masih Masih Dan bohong Apalagi nontonnya sama Gio Betana Gio Betana Gio Betana Gio Betana Gio Betana Gio Betana Dan dari ya, the little details yang seperti... Gimana rasanya disutradirai sama Mas Kinoy, kemudian tantangan apa sih? Dan orangnya yang saya kasih bilang seperti ini, itu sekalian, hadapinnya, gimana? kalau aku, kebetulan kenal mas Kino itu mungkin udah 10 tahunan kayaknya udah lama banget ya, udah kayak besi ya jaman syuting FTV itu awal-awal lagu syuting itu emang ketemunya bang Kino gitu jadi memang orang yang menyenangkan kita sama-sama dari lubis gitu jadi emang dari awal ketemu itu udah nyambung lah, connect gitu dan komunikasinya jadi udah enak gitu pas ketemu, eh kita akhirnya ketemu lagi setelah ya mungkin berapa tahun kita udah gak ketemu terakhir aku syuting FTV itu 2014 gitu atau 2015 ketemu lagi kemarin gitu kan kayak ya udah akhirnya kita berdiskusi lebih cair lah karena emang udah kenal sebelumnya, menyenangkan menyenangkan ya ya saya terkata menyenangkan, jadi Ibu? asik sih asik asiknya nih Mas gimana? asiknya tuh cara nge-directnya kalo aku sebab cara nge-directnya tuh detail terus tapi gak, apa ya gak yang neken atau bikin stress gitu loh tapi mengarahkannya bener gitu loh ya aku suka disitunya sih gak pressure ya gak pressure ya gak pressure jadi mana dapat tanya? mau ketahuan ya di badannya? ya 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 ni ya 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 Jadi kita adjust bareng-bareng, dari situ punya komunikasi yang enak, lancar, dan akhirnya dari pada saat di set, ya Mas Kinoi sangat ekspresif Jadi dari situ akhirnya, ada beberapa hal mungkin yang kita gak sempat, untuk aku secara pribadi gak sempat untuk dilantih Tapi ada beberapa yang, beberapa titik yang akhirnya kita adjust di set, tapi akhirnya it's interesting Karena it's fun dynamic gitu, apalagi kadang-kadang, ya, because he's so expressive Jadi dari situ akhirnya it's fun Tapi kalau kamu juga sangat ekspresif, itu dimintai? Enggak, di freloin, ya gitu kan Tapi justru itu akhirnya kan, mungkin as a person, Mas Kinoi ekspresif Tapi dari situ kan akhirnya karena pada saat kita untuk membangun karakter kan, Julio yang Yang berkomunikasi dengan Mas Kinoi Dan akhirnya yang dari hasil diskusi yang kita punya, akhirnya yang tercipta karakter itu Cuma Dia kasih ruang kita sih, untuk Yes Jadi Tapi kalau Yang once ada mas Anah, enggak, yang belum mau gini nih Itu ada juga biaya hidupnya Iya, jadi akhirnya penawaran ruang pengembangan dari yang kita buat Dan juga akhirnya yang kita kasih itu enak maksudnya Enak, iya Karena oke ya, ya, menurutmu gimana? Misalnya gitu tuh Iya Terus akhirnya ya, penawarannya terus akhirnya kita diskusi menurut gue sih kayak gini Gitu ya? Ya sih Ya udah gitu, jadi maksudnya Iya Bangkirnya tuh Oh udah, enak yang tadi Oh udah Oke Ayo kita bikin lagi Enak sih Enak banget pada saat Rasanya kita langsung oke, kita bisa langsung elaborate gitu rasanya Iya Objeknya enak sih, yang tadi oke, berarti warnanya kurang lebih kayak gini Kadang-kadang kalau kita kayak Gatel, eh bisa diginiin lagi, bisa diginiin lagi Gitu kan gater nah, Bangkirnya itu yang nahan-nahan gitu Gitu asik sih Seru Jadi sebagai sutradara benar-benar mampu menyerahkan para aktornya ya Yang sudah dikatakan seperti ini Komunikasi sih sebenernya video teman-teman ya Iya Terus harapan buat penonton Nah, serta ajakan kenapa mereka harus menonton film di Andang kematiannya Kita, eh, kayak promong dulu lah Ini, ini personal masing-masing atau? Oh Boleh bersama-sama, boleh bersama-sama enaknya Siapa duluan, ayo Gua Kan aku harus nonton karena ini Salah satu hal untuk kita Untuk tahu budaya kita masih Oh, budaya ya lebih nyeriaknya Iya, dari budaya Karena kan ini bagian dari kultural yang kita punya Tentang kesunggihan dan lain-lain Mau kita menolong atau tidak Tapi it's part of our culture Maksudnya itu dari dulu Maksudnya udah ada tentang kepercayaan, bisnisisem gitu Jadi, untuk mengetahui Misalnya ada temen yang mau nyobor subihan Jadi bisa tahu duluan Ya Iya Tan sekuensinya apa dan lain-lain Iya Tapi, ya It's Balik lagi bahwa tentang To get to know Maksudnya tentang hal yang benar-benar terjadi di sekitar kita Dan kita gak bisa tutup mata bahwa hal ini gak terjadi Amal hal ini terjadi di budaya kita yang kita punya Jadi untuk melihat hal-hal seperti ini adalah untuk mau cari tahu apa yang kita punya Dan melihat ke dalam apa yang kita punya secara budaya bersama Jadi percayaan itu ada ya? Apa? Percayaan itu ada di sebagai budaya itu Sebenarnya bukan budaya juga sih, cuma it's been around It's been around, let's take a look Dari situ kan nanti Ya, setiap kita bisa melihat hal yang terjadi seperti apa sih Walaupun akhirnya Ini kan videonya kita dalam media audiovisual, dalam film gitu Tapi, untuk mencari tahu aja apa yang terjadi di sekitar Masalah kepercayaan itu kan bentuknya personal Dari film ini sih banyak yang bisa diambil sebetulnya kan Mulai dari konsep bensi kesunggian yang namah Terus apa yang akan terjadi ke keluarganya Kalau misalkan begini-begini begitu Terus Aku sih Udah dijelasin banyak tadi sama Kak Julio sebetulnya Jadi seperti apa ya? Ya Kalau aku lebih Setiap cerita kan punya Kengeriannya sendiri Artinya Kalau mau Apa Mau dapat Experience Soal Another kengerian Mungkin dia mau kematian Gitu sih Karena ya di sini tidak hanya Bicara soal itu sebenarnya ada pengorbanan juga di sini Ya kita bahas family juga Ada 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 apa Sedikit membahas soal Mental gitu yang Kayak apa ya Suara gue 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 tau kebenaran tapi gue gak bisa mengungkapkan Karena ini Bapak gue Ini Ini hati gue Yang gitu-gitu Itu kan Gak hanya diceritahu Diceritahu Artinya Di hidupan kita normal pun ada kan Problem itu gitu Bagaimana kita harus bersikap Bersikap Yang gitu-gitu Menarik sekali Yang 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 Terima kasih.